Intro Pemirsa pemerintah kota Banjarmasin memiliki tunggakan iuran dana pendamping untuk biaya berobat warga miskin. Tunggakan menumpuk terhitung sejak tahun 2022 sampai 2023. Dinasnya pun mengajukan usulan anggaran untuk pembayaran dana pendamping, wan iuran BPJS ke DPRD Banjarmasin. Melalui rapat badan anggaran, wan telah disetujui sehingga pada 2024 mendatang tunggakan iuran ini sudah bisa mulai terbayarkan. Pemerintah kota Banjarmasin memiliki tunggakan iuran dana pendamping untuk biaya berobat warga miskin. Tunggakan menumpuk hingga puluhan miliar rupiah terhitung sejak tahun 2022 sampai 2023. Kepainas Kesehatan Banjarmasin, Tabiun Huda, WTOKUNI PRIMA TV Jelang Tengah Hari Jumat 17 November 2023 membedakan. Nilai hutang atau iuran dana pendamping bagi warga miskin yang terkaper oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin mencapai 24.000 orang yang melakukan pengobatan di sejumlah rumah sakit sejak 2022 hingga pertengahan November 2023 yang jumlah duitnya mencapai 10,6 miliar rupiah. Sedangkan salah satu dari beberapa rumah sakit yang mengalami tunggakan iuran dana pendamping, Ujar Tabiun Huda adalah rumah sakit umum daerah Sultan Surian Sabanjarmasin. Selain itu, tunggakan iuran ke BPJS Kesehatan pun membengkak mencapai 21 miliar rupiah. Tabiun Huda menyatakan, kadang mengatai pasti terjadinya tunggakan iuran tersebut. Dinasnya pun mengajukan usulan anggaran untuk pembayaran dana pendamping, Ujaran BPJS ke DPRD Banjarmasin melalui rapat badan anggaran Ujaran telah disetujui. Sehingga pada 2024 mendatang, tunggakan iuran ini sudah bisa mulai terbayarkan. Dinasnya pun mengajukan iuran tersebut. Oh, berarti itu hutang kan baru-baru lah, hutang sudah diusulkan atau sudah disetujui? Mulai tahun berapa itu? Ya, maka 2022. 2022 tunggakan ialah. Berarti itu hutang ke BPJS gitu? Iya, hutangnya. BPJS dan rumah sakit.